Draft perancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 13 tahun 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa tengah disusun oleh Pemkap Bengkul Utara. Dasar Raperda ini menyesuaikan dengan Permendagri nomor 67 tahun 2017 tentang perubahan Permendagri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Macaragat Desa Bengkul Utara Panji mengatakan tidak ada perubahan yang signifikan dalam Raperda yang disusun saat ini. Hanya saja ada beberapa pasal yang mengalami penyesuaian. Di antaranya yakni akan memuat secara pengangkatan perangkat desa yakni harus memahami dan dapat mengoperasikan komputer. Selanjutnya disampaikan Panji, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak terkait di pemerintah pusat untuk memasukkan pasal pemberian sanksi bagi kepala desa yang melakukan pemberhentian perangkat desa di luar prosedur atau aturan. Pasal itu kalau memungkinkan kita akan memasukkan namanya pasal sanksi nanti. Sanksinya bagaimana, apakah sanksi terhadap perangkatnya atau nanti kepala desanya yang mengeluarkan surat keputusan pemberhentian dan pengangkatan kepala desa biasanya sih sanksi akan berhubungan dengan pemberhentian perangkat desa lah. Nanti kita coba kita konsultasikan bagai dengan pihak yang ibaratnya membadahilah tentang penetapan-penetapan.